Kali ini kita akan langsung bicara mengenai olahraga. Ini menjadi salah satu topik yang paling saya ingin tahu. Karena kapan sih sebenarnya kita waktunya untuk berolahraga dan bagaimana kita memberikan waktu optimal supaya kesehatan kita juga bisa terboost langsung. Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Michael Triangto, dokter spesialis kedokteran olahraga. Dan di sini juga ada Kelly Tandiono, seorang model yang juga sangat gemar melakukan olahraga. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita lihat IG-nya Kelly, olahraga, badannya fit, sehat, kuat. Kan dari umur 3 tahun udah dijejeli olahraga. Langsung rasa nggak enak, kita sampai tidur-tiduran soalnya liatnya. Oh, nice. Oke, pokoknya kita ingin tahu dulu nih, sebenarnya Kelly itu melakukan olahraganya sebenarnya apa aja dan bagaimana sih? Ingin tahu dulu. Oke, jadi kalau sehari-hari saya ini, aku kan emang gemar olahraga dari kecil. Jadi sehari-hari aku pasti ada berenang, sepeda, lari, sama silat. Itu satu hari satu atau satu hari lima? Oh, nggak, nggak salah. Jadi aku selang-seling gitu. Jadi hari Senin, Jumat, aku ambil silat, melihat putih. Terus Selasa, Kamis, aku ambil sepeda sama lari, dan malamnya biasanya berenang. Terus liburnya kapan? Biasanya weekend sih. Jadi kalau Rabu, misalnya aku ngambil kelas yoga, bikram yoga gitu. Terus buat lebih, biar relax badannya. Terus kalau weekend, biasanya on Saturdays yang biasanya aku break. Oke, nah biasanya kalau Kelly sendiri olahraga pagi, siang, atau malam nih? Atau sore? Pagi sih. Lebih banyak pagi? Iya, karena pagi kan kita tubuhnya baru bangun, jadi lebih banyak tenaga ya. Banyak-banyak stamina ya. Dan udaranya juga lebih enak. Iya sih, benar. Lebih segar gitu ya. Iya. Saya nyari alasan pagi-pagi di sini. Tapi dokter, saya merasakan sebenarnya, tadi kan kalau Kelly, kayaknya di sela-sela kegiatan yang begitu padat, tapi terus menerus mencari cara untuk memasukkan olahraga gitu. Sebenarnya, seberapa sering sih kita harus melakukan olahraga dalam satu minggu saja dulu? Baik, menurut American College of Sport Medicine itu ya, ditentukan bahwa minimal kita 150 menit. Per minggu. Per minggu? Iya. Jadi kalau kita lima hari dalam satu minggu, cukup 30 menit per hari. Oh, gitu. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan, oke. Tapi kalau konteksnya kita ingin untuk prestasi, tentunya tidak cukup. Kita harus menambah lagi. Oke. Tapi sebenarnya dokter, kita punya tanggapan masyarakat mengenai, kapan sih sebaiknya untuk waktu berolahraga ya? Oke, kita lihat dulu. Suka olahraga lari? Kebetulan suka banget sama olahraga. Suka sih, cuman ya jarang. Kadang kalau misalnya ada waktu, ya olahraga. Cuman kalau nggak ada waktu, ya nggak. Suka sih olahraga, biasanya itu jam 8. Kadang-kadang kalau hari kerja itu hari, eh kadang-kadang jam 6 pagi sampai jam 7. Jam-jam habis kantor. Seminggu diusahakan 5 kali, tapi rata-rata 3 kali sih. Biasanya sih 2 sampai 3 kali seminggu. Biasanya 2 kali sih dalam seminggu gitu. Paling hari minggu doang sih, seminggu sekali. Kadang kalau sempat saya pulang kantor, memang hampir ke gym dulu sebentar. Biasanya aku sih yoga, atau nggak, berenang kali, ngelari, terus sit-up. Food salsa yang lebih mudah. Badan menjadi fit ya? Apalagi kalau dibaringin sama makan yang sehat. Yang aku rasain sih, yang pasti badannya jadi lebih enak ya. Lebih fit aja sih badan. Enak sih, lebih sehat aja gitu. Terus kayak, kan itu bagus kan buat hancurin lemak lah istilahnya. Oke, dirinya tanggapan mengenai masyarakat tentang olahraga. Dari sekian banyak tipe, kemudian waktu, siang sore malam, sebaiknya dokter kapan dilakukan untuk olahraga? Yang bagus tentunya pagi. Karena pagi kita mendapatkan udara yang katanya bersih, dan sinar matahari. Nah sekarang jadi problem masyarakat perkotaan adalah siapa yang punya waktu sepengah itu. Dan paginya itu, kita tentukan. Yang ada sinar matahari adalah jam 7 sampai jam 10. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih daripada itu atau kurang daripada itu, berarti sama saya dengan yang lain. Contohnya ada yang pagi-pagi subuh, sudah lari-lari. Mataharinya gimana? Nggak ada. Tapi dia tetap mendapatkan kesehatannya itu. Oke. Jadi kalau kita katakan sinar matahari yang tidak dapat, kita masih dapat yang lain. Jadi kalau pesan saya, bila mana memungkinkan, tentu pagi hari jam 7 sampai jam 10. Namun bila mana tidak memungkinkan, oke kapanpun juga waktunya masih bisa dilakukan, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kapanpun daripada tidak sama sekali. Baik, itu yang paling penting ya kapanpun. Jadi nggak boleh lagi tuh nyari-nyari alasan. Oh nggak, saya kerja pagi-pagi. Nanti sore, eh sore capek saya. Nggak boleh. Kalau niat pasti manggah. Kok kan? Iya, langsung ditutup tuh. Oke, berarti terakhir saya ingin tahu dari Kelly, bagaimana sih sebenarnya Kelly ini mengajak atau mengundang masyarakat gitu untuk benar-benar melakukan kegiatan berolahraga ini dan benar-benar rutin melakukannya. Susah karena sebenarnya. Emang susah, tapi kalau emang niat, pasti bisa gitu. Karena dengan jadwal yang aku padat pun, aku pasti bisa masukkan olahraga dalam my daily activity gitu. Dan itu aku melakukan almost every day. Motivasinya apa? Terbesar? Pertama karena aku emang cinta sport sih. Oke. Dan juga emang aku ada goal karena aku juga mengikut kompetisi, triathlon, dan emang ada goal gitu. Wah, kapan triathlonnya? Terakhir? Nanti di April. Terakhir? Kapan ikutnya? Tahun kemarin sih. Tahun kemarin? Di Pariaman. Oh, di Pariaman. Nih kok kapan? Busa waktu, selalu weekend masih kerja ya. Oke dokter, ini kalau berolahraga baik di pagi ataupun kapanpun sebaiknya maksimal berapa sih durasnya untuk berolahraga paling baik? Kalau maksimal itu sebenarnya tanpa batas. Dan itu ditentukan oleh kita tujuannya apa. Tapi kalau untuk kesehatan, 30 sampai 60 menit itu sudah cukup. 30 sampai 60 menit sudah cukup ya. 30 sampai 60 menit asal rutinitasnya itu terjaga? Itu dia. Harus terprogram. Nah, kadang-kadang nih dok, saya juga menemukan beberapa teman saya itu ambisius gitu. Terus olahraganya kok pagi, malam, pagi, malam, pagi, siang, sore, malam gitu. Itu sebenarnya boleh atau enggak gitu untuk tubuh kita? Untuk menjawab itu kan kalau secara biologi dan sebagainya, secara medikal kan agak sulit dia mengerti ya. Saya kasih perumpamaan aja deh. Kalau kita menggunakan suatu mobil menjadi angkutan umum, tentu akan lebih cepat rusak daripada mobil yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sekarang kalau untuk jadi kepentingan umum, namun menghasilkan sesuatu, katakanlah saya sebagai atlet dan saya harus berlatih keras pagi, sore, pagi, sore, dan menghasilkan sesuatu apakah itu prestasi, medali, ataupun uang, itu sah saja. Tapi kalau tidak, itu akan merusak juga. Jadi uang dan prestasi itu akan membayar segala macam kerusakan yang tadi mungkin terjadi. Nah, karena itu setiap orang berolahraga harus mempunyai tujuan yang jelas. Oke, tapi divorce-nya itu juga tidak baik ya? Tentu tidak baik. Kecuali kalau untuk memang ada tujuan tertentu tadi. Prestasi, rekreasi, atau buat kesehatan. Dan salah satu yang kita peroleh, itu kita ambil, maka dua akan hilang. Oh, asik. Tujuannya jelas ya. Kelly juga tadi tujuannya jelas, ikut lomba gitu kan, untuk merepresasi. Mungkin Pak Niko nanti kalau tujuannya mau bermain film laga gitu ya, baru ya. Tapi biasanya dokter, kalau berolahraga 60 menit, kata dokter itu, kan ada yang berkeringat, ada yang susah berkeringat, sebaiknya gimana dokter? Apa katanya kalau tidak berkeringat itu tidak berolahraga? Berolahraga. Dalam konteks kesehatan, tentunya tidak selalu harus berkeringat. Kenapa? Karena orang yang awam itu, itu mungkin saja mengalami dehidrasi. Sehingga kalau dipaksakan harus berkeringat, dehidrasi menjadi semakin berat. Jadi, kalau sudah begitu, orang mengatakan harus berkeringat karena dia mengacu bahwa olahraga itu harus seperti atlet. Kalau atlet memang ada tujuannya. Dia harus mencapai atau melebihi dari batas-batas kemampuan dia supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau awam untuk kesehatan, saya jawab tidak. Jadi, cukupkan dulu cairannya. Baiklah, berarti tidak perlu saya ingat. Tapi ini loh dok, dan Kelly juga ya, kadang-kadang kan kita juga, apa ya, kayak saya gitu tadi, makanya saya cerita. Kadang-kadang saya sudah sampai rumah, niatnya mau olahraga, habis itu capek, habis itu, aduh udah deh nanti aja. Nah, sebenarnya nih, mungkin dari Kelly ya, kalau lagi ada rasa capek-capek itu sebenarnya apa sih yang bisa meningkatkan? Oke, saya mau lagi nih olahraga gitu, biar kita nggak tiduran di... Nah, ini cuma males. Gimana maksudnya, biar kita terus-terusan, oke, stick ke rutinitas kita untuk berolahraga. Semuanya ada di pikiran, aku pikirnya sih. Jadi, kalau emang aku udah niat dan emang rasa capek, aku bilang, I just tell myself, you know what, just do it, just get out of bed. Tapi ada days yang kamu tidak mau? Oh, ada, pasti ada. It's quite normal, gitu. Cuman, makanya itu aku saranin emang harus melakukannya sebelum aktivitas sih. Jadi, pas kita bangun masih banyak energi, udara juga masih enak, jadi lebih optimal juga sih untuk pagi-pagi. Jadi, nggak terlalu pikiran untuk, aduh capek ya, gitu. Kalau itu mah alesan, alesan-alesan males. Oke, oke, oke. Baiklah, baiklah. Banyak sekali ya kegiatannya, olahraganya juga berbacem-bacem, apa yang dirasakan Kelly saat ini? Seger sih. Terus, kalau dikerjaan juga lebih fokus jadinya. Masalahkan aku juga bukan hanya karena ikut lomba, tapi juga kesehatan. Jadi, sehari-harinya badan tuh lebih seger aja sih. Dan juga cepat nangkep kalau misalnya... Gimana ya? Lebih gul ya, gak oon. Gak oon gitu, beda dengan orang yang olahraga, biasanya lembran dulu gitu kan. Kalau bisa, kalau kerjaan, jadi fresh gitu. Asyik, kita mau fresh semua seperti ini. Berarti harus rajin dia. Tapi terakhir, dok, kan kita akan memasuki bulan puasa kan. Nah, biasanya kalau puasa ini, bingung tuh ngatur jadwal olahraganya. Karena kalau misalnya jam 6, biasanya habis makan kenyang, enak bobo gitu kan. Sebenarnya... Kapan, dok, berarti waktu yang tepat untuk menyelipkan gitu olahraga di tengah bulan puasa? Ya, jadi kalau saya, saya bagi. Kalau pagi hari dengan waktu sedemikian pendek, Nah, saya anjurkan untuk olahraga yang ringan. Bersama keluarga. Dengan demikian, kita bisa bentuknya itu jalan bersama, jalan cepat, atau main sama anak-anak kita. Itu kesempatan kita yang waktu golden time buat kita untuk berbagi dengan keluarga. Namun, kalau dengan demikian itu gak ada dehidrasi, gak ada keringat yang berlebihan. Sehingga kita bisa segar di jam 2, jam 3 yang biasa kita down itu, bisa tetap segar dan bisa sampai selesai hari ini. Tapi kalau misalnya kita gak punya waktu pagi hari, kita punya waktunya siang di kantor, sambil menunggu pekerjaan itu balik ke departemen kita, kita bisa melakukan apakah di kantor itu bisa kita pusak di meja. Kita bisa melakukan gerakan ini di kursi, itu bisa saja kita lakukan. Jadi bisa menggunakan sesuatu yang lebih berat sambil menunggu waktunya berbuka. Buka puasa. Kalau malam, kita bisa yang lebih berat lagi. Oke, karena udah buka puasa ya. Baiklah, terima kasih banyak dokter dan Kelly sudah berbagi di sini. Ini tentunya memberikan kita inspirasi juga untuk tidak males lagi. Gak boleh tuh namanya nyari-nyari alasan untuk tiduran di depan televisi. Pokoknya kalau misalnya memang ada rasa males, kita gak boleh ngikutin rasa malesnya. Pokoknya nanti cari olahraga, apalagi kalau akhir pekan ya. Biasanya enakan akhir pekan itu olahraga. Nah jelang akhir pekan, paling relax nih, isi libur di tengah suasana pedesaan. Nah, seperti apa enaknya, saksikan di EMS Ustaz Jodal.